hai apa kabar kalian semua aku lagi seneng karena autorku lagi rajin jadi aku dimotif oke dari perkedel tutor shading rambut emotnya oke tutor kali ini aku bagi dua ya gambarnya dulu gimana habis itu baru shadingnya ntar videonya kepanjangan oke pasti kalian udah bosan ya dengan tutor yang kayak gini-gini aja terus kalian nggak tahu lagi cara untuk buatnya Oke jadi aku bakal kasih tahu gimana cara nentuin bagian-bagian rambutnya gini ya Jadi aku bakal ajarin pakai bola bola ini nah jadi aku udah bagi bagian-bagian bolanya lalu kalian ikuti aja mulai dari poni samping poni lalu bagian belakang rambut ya kalian ikutin aja dah hai oke udah jadi tapi kok biasa banget ya kayak jadi biar bagus gimana Puh jadi aku bakal kasih tahu apa yang bikin rambutnya kelihatan biasa aja satu tidak perlu bikin detail detail ya gimana maksudnya kayak gini misal cuman mau gambar rambut simple tapi kalian lebih-lebihin kayak gambar aku ini mentar gambar dulu nah kayak gini kan riuh banget tuh riuh tuh maksudnya kayak berlebihan banget gitu ya Nah kenapa aku bilang ini gak baik buat gambar rambut kalau sketch boleh ya serah sih mau sedetail apa tapi lain art itu nggak disarani jadi nggak baik karena ini pengaruhnya gede diproses warnanya ntar oke aku aku langsung praktekin aja ya satu kalian bakal kesusahan ngewarnai harus satu-satu gitu pakai pen itu nggak bisa pakai ember cat kalau pakai ember cat pasti bocor gitu apalagi kalau pakai pen yang kecil banget tipnya itu pasti bocor caya deh tapi kan Kak bisa ditutup dulu garisnya tapi kan Kak bisa dihapus ntar yang keluar-keluar tapi kan ya serang lah kalau kalian mau kayak gitu ya silahkan cuman tutorku ini untuk men-simplekan kalian gambar ya biar tetap bagus gitu tapi simple ya seserah sih Oke nomor dua ini cukup penting kayak tempat-tempat kecil kayak gini karena kalau kalian enggak warnai tempat-tempat kecil gini waktu kalian alpha lock atau kalian clipping layer kalian harus bolak-balik ke layer awal supaya pas warnanya itu enggak bolong-bolong itu bakalan kelihatan aneh gitu loh kalau bolong-bolong kekurangan ketiga ya kalian bakal kesusahan nge-shadingnya jadi waktu kalian warnai kalian nggak bisa fleksibel gitu loh jadi kalian terpaku sama garis-garis lineartnya dan ya kalian nggak bisa ini apa ya jadi susah nggak gitu kalau mau gambarnya gitu ya warnai sih bukan gambar ya oke yang keempat kalian bakal susah tentuin high like nah high like ini aku langsung kasih si contoh kayak gini misalnya kayak gini nih nah disini bakal ada highlight yang kayak nimpah garisnya gitu loh jadi kan kayak kayak nggak sinkron gitu terus misalnya kalian kalau mau akalin pakai teknik kayak gini lihat hasilnya nggak sinkron banget ya ya nggak sih ya gitulah oke itu nomor satu kita langsung ke nomor dua aja kalian jangan pernah menentukan ukuran khusus buat rambut misal kayak gini ini 3 cm 2 cm gitu jangan karena apa karena rambut tuh fleksibel fleksibel gimana kayak gini contohnya rambut itu bisa kearah manapun gitu aduh kegedein jadi kalian janganlah bikin rambut itu kaku kayak dikasih pengeras gitu pengeras rambut oke ketiga jangan lepek atau jangan ter-reflect juga gitu ya jadi maksud aku lepek atau ter-reflectnya rambutnya itu ini rambutnya itu sama dengan latar belakangnya ya kalau kalian gambar kalian punya latar belakang sih kalau putih ya udah ini yang aku contohin nih simple aja ya karena ya karena gitu lah ini dia ini bakalan kelihatan apa menyatu banget kan sama bintang-bintangnya ya jadi yang bener gimana yang bener bakal kayak gini supaya gak kelihatan nempel tembok itu kalian bisa beri tekanan pada garis sama bagian-bagian yang mungkin gak kena cahayanya oke segitu aja larangan dari aku sedikit kan simple kan nah jadi rambut itu spesial ya karena kalau kalian ngikutin aku dari dulu kalian pasti udah tau aku itu udah berkali-kali ganti art style cuman demi bisa gambar rambut yang sesepuh itu nih aku tunjukin art style rambut lamaku udah cukup sih itu aja sih yang kalian liat ya gitu deh jadi gimana bikin rambut yang bagus satu sketsa kalau perlu ya kalau yang bagi kalian yang niruin aku gitu gak sketsa tapi tetap bagus it's oke bro gak saja gak sih nomor dua kalian bikin simple aja kayak gini gak usah seribet ini ini maksudnya pas di lineartnya ya kalau sketsa mah bebas ingat sketsa bebas kalian mau sedikit apapun terserah tapi di lineartnya kalau bagi aku ya kalau gak disarankan sih yang ketiga ingat rambut itu fleksibel jadi jangan kalian bikin rambut yang tertiup angin kayak gini tapi bisa kalian bikin kayak gini ya kalau rambut kalian gak kena angin atau gak kenapa-napa ya udah sih kalian bisa desain sesuka kalian se indah yang kalian suka lah ya oke yang keempat biar gambar kalian tetap bagus dan gak triplek kalian bisa pakai teknik lineart kemarin nah tekniknya itu salah satunya tuh terapin pakai pen yang ukurannya beda-beda di setiap celahnya gak celah juga sih biasanya kayak kayak garisnya gitu lah ya kayak gini terus yang terakhir tentuin arah bayangannya jadi kalian bakal kayak gini kalau misalnya gambar kalian gak ada bayangannya yaudah sisera sih oke sip rambut siap dihidangkan eh maksudnya enggak deh harus diwarnai dulu by the way shadingnya di part 2 dadah